Unit Perlindungan Anak dan Perempuan PPA Satreskim Polrestabes Surabaya gagalkan praktik perdagangan orang. Polisi amankan seorang tersangka dan juga korban. Dua wanita ini diamankan anggota Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskim Polrestabes Surabaya karena kedapatan melakukan praktik perdagangan orang. Dua wanita ini masing-masing sebagai tersangka dan korban. Modus yang dijalankan tersangka menjual korban pada hidung belang dengan tarif mencapai jutaan rupiah. Oke, modusnya adalah pelaku membuka atau mendownload aplikasi Seihai yang ada di media sosial, kemudian sesama pengguna Seihai menerima tamu atau konsumen yang open BO dan kemudian memberikan foto korban untuk kemudian ditransaksikan dengan harga tertentu. Dari pengungkapan ini, polisi sitabaram bukti uang tunai dan nota hotel yang digunakan untuk transaksi. Tersangka dijerat pasal perdagangan orang dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Sonimis Dananto melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.